Hai tunggu sebentar berhasil setelah itu tinggal saya kirimkan maka kita lihat di posisi bagian sebelah kanan ini sudah berhasil posisi sebelah kanan sudah muncul datanya secara real-time disini movie tsmk disini upload foto sudah di bagian foto ID juga sudah kita terlihat ini ini sedang proses linket oleh Autocrat kita lihat statusnya statusnya sedang starting ini sedang diproses pembuatan sertifikatnya disini terlihat bahwa ada tulisan dokumen suksesuli kreatif disini terlihat bahwa sudah ada satu sertifikat BDR kita terlihat bahwa sebuah sertifikat tadi yang saya buat sudah ada nama mungkin beserta dan disini juga sudah disertai fotonya selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam assalamualaikum warahmatullah warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya Om swastiastu nama budaya shalom salam kebajikan masih ketemu dengan movie disini yang masih belajar untuk berbagi berbagi apa berbagi tentang tutorial untuk pendidikan tips dan triksnya masih dengan tema yang sama juga remeh bagi kita bisa jadi luar biasa untuk sesama itu yang masih saya pegang semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama dan Bismillah mohon doanya satu hari satu video tutorial yuk kreasi di era inkubasi be creative teacher wfh walk from home wfh walk from heart satu hari satu video tutorial remeh bagi kita bisa luar biasa bagi sesama sesi sebelumnya sudah saya bahas tentang cut copy dan sharing Google Drive kerja bareng satu file tanpa batas dan waktu serta jarak sudah 23 video video tutorial tema tentang Google dari mulai Google Drive Google form Google Doc sudah saya bahas silahkan cek di kolom deskripsi atau di bagian atas di sana ada sudah tahu dong ini adalah video tutorial keberapa Alhamdulillah ini sudah video tutorial ke 108 cek aja disini atau jika menginginkan semua materi yang sudah saya buat bisa cek di sini silahkan kita mulai aja sesi kali ini saya bahas tentang generate sertifikat online otomatis yang ada fotonya part kedua jadi dari Google form nanti jadi sertifikat kenapa part 2 karena sudah pernah saya bahas generate sertifikat dan automatically send to email ini sudah sudah pernah saya bahas di 22 Juni 2019 jadi ini adalah part kedua saya tambahin tema sedikit yang tadinya kirim ke email sekarang saya tambahin ada fotonya jadi kalau yang sesi ini belum ada fotonya saya update sedikit saya tambahin di sertifikat tersebut ada fotonya langsung otomatis tergenerate kita langsung mulai saja alur berfikirnya nanti seperti ini dari Google slide kita bikin dulu Google slide atau template nya sebagai template sertifikat sertifikat boleh dari apapun dari pdf boleh dari dok boleh dari PowerPoint juga boleh yang saya contohkan dari Google slide ini setelah itu kita buat Google form Google form terus tarik data di Google sheet dari Google sheet ini setelah itu akan kita buatkan menjadi sebuah file pdf yang file pdf itu adalah file sertifikat alur berfikirnya seperti itu langkahnya hanya ada beberapa yang pertama siapkan template sertifikat boleh Google slide boleh Google Doc yang saya praktekkan nanti kayaknya pakai Google slide aja bikin Google form sesuai dengan data yang diperlukan di sertifikat nanti butuh apa nama email dan sebagainya macam-macam atur spreadsheet nya jadi silahkan mau diatur spreadsheet nya nanti seperti apa install e-thon kita tidak pakai Google Apps Script kita pakai e-thon aja karena e-thon akan jauh lebih praktis daripada kita menggunakan beberapa script koneksikan antara spreadsheet dengan template yang tadi setelah itu jalankan selesai secederhana itu let's work together pertama-tama saya membuka PowerPoint untuk membuat template sertifikatnya eh saya sudah punya saya sudah merancang sebelumnya agar video ini terlalu panjang saya sudah merancang eh sertifikat template sertifikatnya saya buat seperti ini sertifikatnya saya buat bentuknya ehm gini bentuknya adalah nanti disini adalah logonya yang paling jamak terjadi sertifikat diberikan kepada nama instansi atas partisipannya sebagai dalam kegiatan apa dimana tanggal berapa setelah itu ketua panitia nah ini yang eh sedikit berbeda adalah nanti ada fotonya disini dalam sesi yang lalu kan belum bisa menginsetkan foto atau gambar bisa ikut ter-generate atau ikut ter-link itu kemarin belum bisa banyak yang tanya ke saya saya coba ulik ternyata bisa akan saya cobakan oh iya sebenar eh template ini tidak harus berupa file PowerPoint boleh juga file DOC atau file dokumen file word yang bisa Bapak Ibu buat jadi template nya tidak harus berupa eh berupa apa namanya PowerPoint ya yang saya contohkan file PowerPoint karena saya sudah membuat di sesi yang sebelumnya di part 1 pakainya PowerPoint juga menggunakan file Word juga tidak apa-apa yang membuat menjadi ee bisa adalah kuncinya adalah disini di penamaan ini ee setelah itu buat ini menjadi bentukan ee file Google saya akan unggah file ini ke Google Drive dulu saya akan masuk ke drive saya saya lewat browser Google Chrome seperti biasa pastikan sudah saya sudah sign in setelah itu saya masuk ke drive setelah sudah masuk ke drive kita buat folder baru saja agar eh mudah dalam manajemen foldernya letaknya dimana misalkan ini saya namai sertifikat eh dua misalkan create jadi saya akan bekerja di folder sertifikat dua setelah itu ee file word ema file PowerPoint tadi tinggal kita unggah saja tinggal kita tarik ke ee apa namanya ke sini caranya boleh tinggal klik kanan terus upload file itu boleh klik kanan upload file terus cari ee file sertifikatnya seperti ini misal atau boleh juga sebetulnya drag and drop juga bisa nah ini sedang mengunggah file sertifikat yang tadi file template sertifikat yang tadi atau boleh juga kita menggunakan drag and drop ini sudah masuk file yang tadi file sertifikat yang barusan kita buat akan saya cobakan dengan cara yang kedua kita tinggal drag and drop sebetulnya bisa tinggal file nya kita tentukan namanya sertifikat satu tadi ini tinggal tahan tarik lepas dan ini juga bisa ini juga prosesnya sama ini sedang mengunggah sertifikat nah ini sertifikat tadi karena ada dua file yang sama keep spirit saja sehingga ada dua file ini jadi caranya sama tinggal boleh drag and drop boleh ee apa namanya boleh ee menggunakan cara upload seperti biasa ini saya remove aja satu setelah itu ini ubah file ini file pptx ini menjadi file file tipe google slide ini berarti tinggal klik kanan ee open with juga boleh atau saya buka saya buka dulu setelah itu open with google slide ini disini google slide jadi ee sertifikat ppt ini file ppt ini akan dibuka menjadi file file google slide setelah itu simpan file ini file terus ini save google slide disini save google slide maka kita akan menyimpan file tadi dalam bentuk google slide bukan dalam bentuk file ppt jadi kalau kita masuk ke drive kita akan ada dua buah file yang satu sertifikat satu bentuknya google slide yang satu sertifikat bentuknya pptx yang pptx kita nggak butuhkan saya delete aja remove berarti sebetulnya cara ini itu boleh unggah boleh juga langsung membuat file sertifikat dalam google drive kita jadi new terus google slide terus kita buat template nya menggunakan template nya google slide juga boleh atau kalau file nya bentuknya bentuk word juga boleh langsung disini jadi tidak mengunggah atau boleh juga mengunggah tadi dengan cara yang sama bentuknya bentuk word setelah itu di convert dikonversikan menjadi bentuk google docs terus itu cara yang pertama ini sudah cukup ini tinggal kita siapkan google form nya cara yang pertama tadi ini membuat google slide sebagai template kan sudah sudah selesai berarti lanjut kita membuat google form membuat google form seperti yang tadi ini sudah saya tuliskan siapkan template atau sertifikat google doc google slide boleh terus bikin google google form sesuai dengan data yang diperlukan kita masuk ke langkah kedua berarti saya membuat google form more google form ini saya akan membuat perangkat yang diperlukan untuk sertifikat perangkat yang diperlukan untuk sertifikat nama instansi peran foto berarti ini saya isikan namanya dulu ini misalkan tinggal kita isikan disini berarti nama deskripsikan agar nanti tidak salah setelah itu required setelah itu tambah kita masuk ke slide nya nama instansi ini juga bentuknya ini required juga setelah itu apalagi tadi butuhnya peran serta ini juga bentuknya pilihan eh jawaban pendek required juga copy aja lah saya pengen data email setelah itu saya pengen ke yang terakhir foto foto berarti bentuknya upload foto ini berarti bentuknya file upload continue ini berarti kita batasi 1mb biar file nya tidak terlalu besar tidak membebani ini setelah itu ini required selesai saya coba preview dulu tampilannya seperti apa kalau saya preview nanti tampilannya seperti ini nama lengkap instansi peran serta email sama upload foto jadi tampilannya sederhana itu sertifikat pelatihan menjadi guru abadua 1 misalkan temanya itu saya akan membuat membuat ini saya bentukkan ke dalam database dulu database nya ke dalam create spreadsheet ini saya klik di bagian sini create spreadsheet kita namai saja sertifikat pelatihan ini default saja setelah itu create jadi kita sudah jadi kita sudah punya data nama instansi peran serta email sama upload foto nah kuncinya adalah disini kita akan gandengkan akan gandengkan hasil dari spreadsheet ini saya ulangi dari Google form hasilnya adalah database nya di spreadsheet ini dari spreadsheet ini akan kita gandengkan dengan ini begitu logikanya jadi inputannya adalah dari inputannya adalah dari Google form setelah itu di generate dalam database dalam spreadsheet dari spreadsheet nanti akan kita gandengkan atau kita kita koneksikan dengan template ini sehingga keluarannya nanti adalah tiap data-data yang ada disini keluarnya adalah sertifikat masing-masing data 1 2 3 4 dan seterusnya itu analogi berfikirnya disana selanjutnya ada satu tambahan di bagian sini di bagian style upload foto jadi link hasil dari inputan respondent itu tidak bisa langsung dibaca oleh apa namanya mail match nya nanti sehingga ini perlu tambahan sebuah script script ini bisa di apa namanya copy di bagian kolom deskripsi saja saya sudah siapkan script nya tinggal di copy saja di sini terlihat bahwa script nya adalah script sebenarnya sebetulnya reformula dari kolom A sampai dengan kolom F setelah itu satu kolom namanya foto ID foto ID itu mensubstitute kolom F jadi mensubstitute kolom F lalu dia membuka setelah itu dia mengexport kemudian memviewkan jadi tujuannya adalah si kolom ini kolom G ini adalah mengganti mensubstitute dari kolom F mensubstitute dari kolom F untuk bisa ditarik atau di mail match kan dengan satu aplikasi selanjutnya jika ini sudah siap kita langsung masuk ke aplikasi untuk menggandingkan ini dengan hasil template ini ya berarti akan saya gandingkan cara menggandingkannya sebetulnya bisa menggunakan up script tapi saya tidak bahas di sini saya pakai nya saya pakai add-on saja atau pengaya pengayanya saya klik di sini add-on setelah itu saya sudah install namanya autocrat namanya kalau yang belum berarti saya tinggal add-on setelah itu manage add-on manage add-on setelah itu tinggal search add-on nya apa add-on nya namanya autocrat ini yang warna kuning nanti tinggal di install saja atau butuh preview kalau butuh preview saya coba ya saya akan coba ulangi saya menggunakan bahasa Indonesia yang di sini pengaya atau add-on tinggal saya klik setelah itu dapatkan add-on atau get add-on kalau yang pakai bahasa Inggris tunggu sebentar setelah itu akan ada banyak sekali sebetulnya add-on add-on yang ada saya tidak bahas di sini semuanya saya juga belum explore semuanya karena banyak sekali saya pilih yang warnanya kuning di sini tulisannya autocrat autocrat saya klik setelah itu install setelah itu melanjutkan seperti install seperti biasa saja tinggal next 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 dan sebagainya pilih akunnya setelah itu scroll ke bawah allow atau izinkan setelah itu berproses penginstalasi setelah itu tinggal klik install lagi lanjutkan setelah itu berarti finish atau selesai jadi saya harapkan nanti tidak ada lagi pertanyaan installnya gimana terus carinya bagaimana nggak ada lagi ya saya sudah praktekkan ini setelah itu saya tutup setelah itu saya tutup maka di bagian pengayah di sini sudah ada satu eh satu add-on atau pengayah namanya autocrat tinggal mau di open atau tidak sekarang kita akan mulai open setelah itu akan muncul seperti ini no more job setup yet tinggal new job saya klik kita akan menggandengkan jobnya dinamai apa misalkan saya namai sertifikat tifikat workshop misalkan setelah itu tinggal saya klik next saja setelah itu meminta untuk ngambil template-nya template-nya kita sudah punya berarti tinggal from drive dari sini akan muncul yang ada di folder tadi kita sudah punya yang tadi saya namai sertifikat 1 setelah itu slide maka kita akan sudah punya template yang akan dikoneksikan dengan ini database kita setelah itu next disini sudah kita koneksikan sudah mulai ada nama-nama disini bahwa nama isinya apa isinya berarti di kolomnya kolom nama peran berarti disini disikannya apa disikannya adalah peran serta instansi disikannya apa berarti instansi foto disikannya adalah upload foto setelah itu dari sini ada sesuatu yang berbeda sesuatu yang berbedanya adalah kalau nama berarti hasilnya sekedar teks saja peran hanya sekedar teks saja instansi juga hanya sekedar teks saja untuk foto adalah bukan berupa teks tapi berupa image saya ulangi untuk foto disini adalah berupa image sudah setelah kita ganti foto berupa image disini ada keterangan bahwa make sure to use a correct image address must be public hosted ini adalah satu keterangan kalau di klik sebetulnya mengarah ke instruksinya ada petunjuknya tapi petunjuknya saya skip saja inti dari petunjuk ini adalah folder url tadi itu bentuknya harus public harus public kalau belum public dia nggak bisa nge-load image ini caranya adalah iklan dulu ya jangan serius-serius banget kita iklan sebentar jangan lupa jika posisinya masih merah ini seperti ini di klik saja subscribe-nya di klik setelah itu loncengnya juga di klik untuk semuanya bagi yang belum saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya kembali lagi ya jadi ini tadi posisi foldernya harus dalam bentuk public caranya adalah kembali ke drive posisi inputan eh maaf outputan hasil dari upload foto ada di sini sebetulnya nanti posisinya ada di upload foto ini file responses ini bentuknya dia harus berupa bentuk public ini terlihat belum public karena belum ada tanda gambar sharingnya ubah menjadi public caranya adalah tinggal di bagian sini ini get shareable link setelah itu ini dinyalakan dinyalakan sharing settingnya ubah menjadi bukan hanya can view tapi can edit itu saya ulangi ini done di bagian sini sharing setting di sini ubah menjadi can edit atau saya pakai cara yang lain boleh pakai klik kanan terus get shareable link atau share setelah itu di bagian sini ubah menjadi anyone can edit atau kalau more juga boleh lah disini ada more eh maaf disini saya ganti lah can edit disini setelah itu save dan udah berarti file respon ini terlihat bahwa sudah eh sudah public setelah itu saya kembali ke bagian ini setelah itu sudah saya ganti disini upload foto menjadi foto id yang barusan kita buat tadi menjadi foto id bentuknya adalah image setelah itu next setelah itu eh penamaannya tinggal diganti ini terserah nama eh sertifikat setelah itu kurung siku nama agar sama dengan yang ini jadi nampaknya nanti akan sesuai dengan ini urutan berbeda-beda sehingga manajemen penamaan sertifikatnya akan lebih mudah tipenya saya buat pdf ini tidak saya rubah apa-apa next selanjutnya destinasi foldernya saya tidak rubah juga next setelah itu next lagi next lagi setelah itu next saya ke nomor 9 disini trigger nya yes setelah itu eh save selesai setelah itu saya tutup saya akan coba simulasikan saya akan coba simulasikan ini berarti link nya saya send terus saya eh copy link nya ini untuk menjadikan saya buka di browser lain misalkan di browser yang sebelah kiri ini saya cobakan pakai browser yang lain setelah itu paste saya masuk ke form yang ini di form ini nanti akan saya coba mulai mengisikan data yang ada sebentar ini biar nanti terlihat yang bagian ini adalah database nya yang ini adalah pengisian peserta nya ini saya coba isikan move it instansi nya smk misal peseran serta nya peserta terus email nya setelah itu suruh upload foto upload foto diambil misalkan ini bolehlah setelah itu upload tunggu sebentar berhasil setelah itu tinggal saya kirimkan maka kita lihat di posisi bagian sebelah kanan ini sudah berhasil posisi di sebelah kanan sudah muncul datanya secara real time di sini movie smk di sini upload foto sudah di bagian foto id juga sudah kita terlihat ini sedang proses linked oleh autocrat kita lihat statusnya statusnya sedang starting ini sedang di proses pembuatan apa namanya pembuatan sertifikatnya setelah menunggu sebentar disini terlihat bahwa ada tulisan dokumen successfully creative kita coba buka dokumennya bentuknya seperti apa bentuknya ada di sertifikat tadi di sini terlihat bahwa sudah ada satu sertifikat pdr kita coba cek ya terlihat terlihat bahwa sebuah sertifikat tadi yang saya buat sudah ada nama movie beserta dan disini juga sudah disertai fotonya saya coba simulasikan lagi kedua untuk yang kedua saya coba isikan lagi dari yang sebelah kiri ini saya namai dan nama yang lain misalkan di santoso misal terus instasinya SMP N2 misal ini beda aja ini narasumber setelah email disikan kita lewat tambahkan foto asal sejelan misal ini misal setelah itu tinggal upload bagian sini kita coba cek kirim kita tunggu di bagian ini di bagian sebelah kanan terlihat bahwa data atas nama budi santoso sudah masuk ini tinggal kita nunggu apa namanya proses sedang di sedang di apa namanya sedang di link oleh autocrat pembuatan sertifikatnya kita tunggu sebentar terlihat disini dokumen successfully created tinggal kita cek hasilnya kita cek hasilnya disini terlihat ada dua buah sertifikat atas nama muvet dan atas nama budi demikian tadi yang bisa saya cobakan untuk pembuatan sertifikat diserkai dengan gambar ataupun fotonya bagi yang belum saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya terima kasih semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat semoga bisa menjadikan tambahan informasi jika memang dirasa informasi ini menarik silahkan like jika memang informasi ini bermanfaat silahkan lihat di konten sosial jika memang butuh updating data dari saya setiap hari silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya terima kasih salam dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati